Intro Apa kabarnya Anda di rumah? Jumpa lagi bersama saya Dalva di dalam 10 menit berita terkini untuk kawasan Cipanas, Cianjur dan sekitarnya Untuk itu mari kita simak berita yang pertama Desa Cibadak, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur program rutin melakukan donor dana bersamaan dengan program stunting pemberian makanan bervitamin, telur dan daging ayam Sebanyak 50 orang warga masyarakat Desa Cibadak, Kecamatan Sukaresmi menurut Kepala Desa rutin melakukan donor dana setiap 2 bulan sekali Antusiasme masyarakat di Desa Cibadak sangat tinggi untuk membantu warga yang membutuhkan Setetes darah Anda dapat menyelamatkan jiwa sesama Setetes darah Anda selamatkan jiwa sesama Selama saya jadi Kepala Desa Cibadak, PJS Kepala Desa Cibadak Kegiatan donor dana terus berlanjut tidak pernah berhenti yang dilaksanakan programnya yaitu 2 bulan sekali dan Alhamdulillah semakin di sini masyarakat semakin antusias yang mau berdonor Terus berapa jiwa di Desa Cibadak, Pak? Bulan kemarin sampai 50 jiwa yang sekarang saya belum melihat datanya masih banyak yang datang Alhamdulillah masyarakat kurang lebih 30 orang biasanya sampai jam 11 itu mencapailah di atas angka 50 orang Harapan, Bapak? Harapannya semakin ke depan semakin banyak lagi yang mau berdonor karena banyak sekali yang membutuhkan khususnya di wilayah Tibadak juga ada beberapa orang yang membutuhkan darah jadi Alhamdulillah kami tidak kesulitan koordinasi dengan orang-orang PMI setelah jadakannya kejadian berikut ini kita dari Binas Kesehatan kebetulan bagi ada program Permata Kamila pemberian makanan tambahan lokal bagi ibu hamil dan balita program ini mulai dari balita dengan pemberian 56 hari dan ibu hamil 120 hari berguna untuk meningkatkan status izi untuk ibu hamil yang bermasalah dan balita yang kagadannya kurang Ini sudah berapa desa yang sudah dikunjungi? Alhamdulillah Kecamatan Sukarasmi khususnya di Puskespa Sukarasmi ini kita ada 7 desa yang melaksanakan program Permata Kamila tanggapan dari pihak masyarakat untuk meningkatkan stunting lebih sehat Alhamdulillah ya kebetulan kita juga berkerjasama dengan PT Rido dengan menu-menu yang bervariasi mereka anggapannya sangat antusias sangat apa namanya suka cita dan Alhamdulillah sejauh ini ada peningkatan untuk status izinya menjadi industri-meer dari belakang itu dengan tenang dag SD yang menarik anche pengering sudah di Penang yay kekuatan